Dari data yang kami punya, bahwa hampir dari 2 juta kendaraan pemotor yang terdaftar, itu sekitar 30 persen atau 40 persen, mendekati 40 persen itu menunggak pada. Nah ini, inilah yang menjadi permasalahan kita bersama, dan perlu diketahui bahwa pengertian hajat di sini adalah sesuatu yang wajib dan bisa dipaksakan. Undang-undang mengatakan bahwa hajat itu bisa dipaksakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya bahwa jika wajib pajak atau masyarakat yang tidak menginjahkan, tidak boleh hajat, itu akan ada sanksi. Pajak yang bapak ibu atau yang perusahaan bayarkan, itu nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Utamanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, dan lain sebagainya. Karena sumber pendapatan pemerintah daerah, ini ada dua pak, satu dari pemerintah pusat, yang disebut dengan dana perimpangan, dan dari pendapatan asli daerah. Terima kasih telah menonton!